Intro Halo guys, halo semuanya Selamat datang kembali di channel Alucerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu Untuk episode kali ini Mimin akan merangkum sebuah film dongwa series dari film Martial Master untuk part terbarunya Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya Mimin saranin untuk langsung menontonnya Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa, bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus Agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya Di episode sebelumnya, Qin Chen dan ketiga ketua utama mendatangi kekaisaran dinasti Wei Untuk bertemu dengan Yang Mulia Dan kedatangan mereka ingin mencari batu kristal kaisar kepada Yang Mulia Namun Yang Mulia mengatakan kalau batu kristal kaisar ia tidak mengetahui ada atau tidaknya Ia meminta Qin Chen untuk mencari sendiri di gudang harta miliknya Tak selama berapa lama, putera dan puteri Yang Mulia pun datang Puteri dari Yang Mulia yaitu Puteri Lingyu Ia tahu kalau ada pavilion baru di dinastinya Yaitu pavilion Chen milik Qin Chen Dan ia berkata kepada Qin Chen Kalau Qin Chen masih begitu muda Tapi sudah menerikan pavilion pil Yaitu pavilion Chen Karena ia sangat penasaran dengan Qin Chen Yang melambung namanya di dinastinya Jadi ia ingin melihat kekuatan Qin Chen Puteri ke-9 memohon kepada ayahnya Kalau ia ingin menguji Qin Chen dengan bertarung dengannya Ia ingin tahu seberapa hebat Orang-orang dari luar kerajaan seperti Qin Chen Karena puteri ke-9 penasaran dengan kekuatan Qin Chen Lalu Qin Chen pun akan menemani puteri ke-9 bertarung Puteri ke-9 pun meminta Qin Chen untuk langsung memulainya sekarang juga Lalu puteri ke-9 langsung menyerang Qin Chen Dengan menggunakan serangan terbang perinya Namun semua serangannya sia-sia Karena serangannya hanya membuat Qin Chen geli-geli saja Puteri ke-9 pun seketika terkejut Ia langsung menyerang kembali ke arah Qin Chen dengan teknik pedangnya Qin Chen pun menangkis hanya dengan satu tangan saja Ia berkata kepada Tuan Puteri Kalau teknik pedangnya cukup menarik Tuan Puteri pun terpental olehnya Tak sampai disitu Tuan Puteri juga menyerang kembali Dengan teknik pedang serangan cahaya tak terbatas Namun lagi dan lagi Qin Chen dengan mudah menangkis kembali dengan hanya dua jarinya saja Dan membuat Tuan Puteri terpental Yang mulia pun mengatakan kepada putrinya Kalau dirinya sudah kalah dengan Qin Chen Yang mulia meminta Tuan Puteri untuk memeriksa penjepit rambutnya Di saat Tuan Puteri melihatnya Ia sangat terkejut Ternyata penjepit rambutnya sudah patah oleh Qin Chen tanpa ia ketahui Puteri ke-9 pun memuji Qin Chen yang hebat dalam seni bela diri Lalu Qin Chen berkata kalau ilmu pedang milik Puteri ke-9 Bisa dianggap sudah menjadi yang terbaik di kalangan generasi muda Yang mulia pun sangat senang Dan ia meminta Pangeran Yuan Xin untuk mengantar Qin Chen ke gudang hartanya Namun Tuan Puteri mengatakan kalau ia yang akan mengantarkan Qin Chen Karena ia lebih akrab dengan gudang harta dibandingkan kakaknya Di saat mereka pergi Ketua Zuo berkata kepada yang mulia Kalau Puteri ke-9 kemungkinan akan tertarik dengan Lord Qin Chen Yang mulia mengatakan jika Qin Chen bisa melirik Ketuan Puteri itu juga berkah baginya Namun yang mulia merasa sedih Lalu ia berkata kepada Ketua Zuo kalau ada hal yang ingin didiskusikan dengannya Mereka semua pun ikut dengan yang mulia Dan ternyata yang mulia menemui leluhurnya yang sedang sakit Dan ia adalah leluhur dari klan Liu yaitu Tuan Liu Tai Yang mulia menjelaskan kalau orang tersebut adalah leluhur kerajaannya yaitu Liu Tai Beberapa tahun yang lalu leluhurnya terluka parah Dan sampai sekarang yang mulia belum menemukan solusinya Jadi yang mulia hanya bisa meminta Ketua Pavilion Zuo untuk membantunya Leluhur Liu Tai pun memberi hormat kepada Ketua Zuo Lalu Ketua Zuo akan memeriksa nadinya terlebih dahulu Di saat ia memeriksanya Ketua Zuo menjelaskan Kalau vitalitas kehidupan dalam tubuh leluhurnya telah beransur menurun Jika beberapa tahun sebelumnya ia mungkin bisa mencoba menyembuhkannya Tapi sekarang tidak ada yang bisa ia lakukan Dan takutnya tidak ada yang bisa menyembuhkannya Seketika yang mulia pun shock dan terkejut Kenapa bisa begitu? Leluhur Liu Tai pun menyesali di waktu yang lalu Kenapa ia tidak menyingkirkan keluarga Leng dan sekte Buji sekaligus Dan ia penasaran dengan Pavilion Chen yang mulia sebutkan Apakah bisa memperkoordinasi Y-nya? Ketua Zuo pun mengatakan kalau kemungkinan ada satu cara Yaitu jika Kin Chen bertindak maka kemungkinan penyakit leluhurnya bisa disingkirkan Namun yang mulia mengatakan kalau basis kultivasi Kin Chen tidak sebagus Ketua Zuo Ketua Zuo berkata kalau kultivasi Kin Chen memang tidak sebagus dirinya Tapi keterampilan pengobatannya 10 kali lipat lebih baik darinya Jika Lord Kin Chen saja tidak bisa menyembuhkannya Maka seluruh Pavilion Phil Domain Bae Tian mungkin tidak ada yang mampu menyembuhkannya Yang mulia pun menuruti apa kata Ketua Zuo Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax